Sejumlah negara yang tergabung dalam bridge mengutuk tindakan Israel di jalur Gaza. Kegerasan hingga pengeboman sejumlah fasilitas publik di Gaza disebut sebagai kejahatan perang. Pada selasa 21 November, para pemimpin negara-negara berkembang menyuruhkan di akhirnya perang Israel di Gaza. Salah itu, penghentian permusuhan di kedua belah pihak untuk meringankan krisis kemanusiaan yang memburuk dengan cepat di jalur Gaza. Dalam pertemuan puncak virtual yang dipimpin oleh Presiden Afrika Selatan, kelompok bridge mengecam serangan terhadap warga sivil di Palestina dan Israel. Pemindahan paksa warga Palestina di dalam atau di luar Gaza sebagai kejahatan perang. Bahkan, tindakan itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan harus bertanggung jawab. Bridge sendiri terdari dari lima negara yaitu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Negara tersebut ingin memberikan suara lebih besar dalam tataran global yang telah lama didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu baratnya. Awal tahun ini, bridge telah sepakat untuk memperluas dan menambahkan Mesir. Ethiopia, Argentina, Arab Saudi, WA, dan Iran sebagai anggota mulai tahun 2024 mendatang. Dan Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.